Pemirsa jelang bulan Ramadan, sejumlah harga sembako di pasar tradisional mengalami kenaikan. Sejumlah kebutuhan pokok seperti bawang keting mengalami kenaikan hingga 100 persen. Sedangkan harga beberapa komoditas lain juga mengalami kenaikan. Jelang Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan dan berdasarkan pantauan di pasar wuleri, beberapa harga komoditas menaiki hingga 100 persen. Hampir seluruh jenis sembako mengalami kenaikan. Naiknya harga sejumlah kebutuhan seakan menjadi tradisi tiap jelang Ramadan maupun juga Lebaran. Di pasar wuleri, kenaikan tertinggi adalah pada komoditas bawang keting, bahkan kenaikan mencapai 100 persen. Harga bawang keting sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram, kini menjadi Rp55.000. Sedangkan harga bawang putih tadinya Rp15.000 naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai rawit wortel, kentang, telur, dan bubu dapur mengalami kenaikan bervariasi antara Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, hampir seminggu harga beberapa komoditas mulai naik. Kenaikan harga juga dipicu menjelang Ramadan. Banyak masyarakat yang mengadakan tersiak kurang dan untuk harga sayur mayur masih stabil, hanya 1-2 jenis tertentu yang mengalami kenaikan. Sedangkan harga beras juga tidak terjadi kenaikan masih stabil namun tidak menutup kemungkinan harga beras juga akan naik sebab pasokan beras cukup berkurang sekalipun sudah musim panen. Terima kasih telah menonton!